Intro Pembacaan dari kitab pertama Raja-Raja Nabot seorang Israel Mempunyai kebun anggur di Israel Di samping istana Ahab Raja Samahiyah Berkatalah Ahab kepada Nabot Berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu Supaya ku jadikan kebun sayur Sebab letaknya dekat rumahku Sebagai gantinya Akan ku berikan kebun anggur yang lebih baik Atau jika engkau lebih suka Akan ku bayar harga kebun itu dengan uang Jawab Nabot kepada Ahab Semoga Tuhan mencegah aku Memberikan milik pusaka leluhurku kepadamu Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati Ia gusar karena perkataan Nabot orang Israel itu Aku tak akan memberikan milik pusaka leluhurku kepadamu Maka berparinglah Raja di tempat tidurnya Dan menelengkupkan mukanya Ia tidak mau makan Lalu datanglah Isabel istrinya dan berkata kepadanya Apa sebabnya hatimu kesal Sehingga engkau tidak makan Jawab Ahab kepadanya Sebab aku telah berkata kepada Nabot orang Israel itu Berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang Atau jika engkau lebih suka Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur sebagai gantinya Tetapi sabutnya Tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggurku itu Kata Isabel istrinya kepadanya Bukankah engkau yang menjadi raja atas Israel Bangunlah, makanlah Dan biarlah hatimu gembira Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Israel itu Isabel lalu menulis surat atas nama Ahab Memeteraikannya dengan meterai Raja Lalu mengirim surat itu kepada tua-tua Dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot Dalam surat itu ditulisnya demikian Maklumkanlah puasa Dan suruh Nabot duduk paling depan di antara rakyat Suruh juga lah dua orang Dursila duduk menghadapinya Dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan Engkau telah mengutuk Allah dan Raja Sesudah itu Bawalah dia keluar Dan lemparilah dia dengan batu sampai mati Para tua-tua dan pemuka yang tinggal sekota dengan Nabot Melakukan seperti yang diperintahkan Isabel kepada mereka Mereka memaklumkan puasa Dan menyuruh Nabot duduk paling depan di antara rakyat Kemudian datanglah dua orang Yakni orang-orang Dursila itu Lalu duduk menghadapi Nabot Orang-orang Dursila itu naik saksi terhadap Nabot di depan rakyat Katanya Nabot telah mengutuk Allah dan Raja Sesudah itu mereka membawa Nabot ke luar kota Lalu menempari dia dengan batu sampai mati Kemudian mereka menyuruh orang melaporkan kepada Isabel Nabot sudah dilempari batu sampai mati Segera sesudah mendengar Bahwa Nabot sudah dilempari batu sampai mati Berkatalah Isabel kepada Ahab Bangunlah Ambillah kebun anggur Nabot Orang Israel itu menjadi milikmu Karena Nabot yang menolak memberikannya kepadamu dengan membayaran uang Sudah tidak hidup lagi Ia sudah mati Ketika Ahab mendengar bahwa Nabot sudah mati Ia segera bangun Dan pergi ke kebun anggur Nabot orang Israel itu Untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Tuhan Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu Inilah Yusuf Jesus Christus menurut Santa Matius Sendiri meliakanlah Tuhan Dalam khutbah di bukit Yusuf berkata Kalian mendengar Bahwa dahulu disabdakan Mata ganti mata Gigi ganti gigi Tapi aku berkata kepadamu Janganlah kalian melawan orang yang berbuat jahat kepadamu Sebaliknya Bila orang menampar pipi kananmu Berikanlah pipi kirimu Bila orang hendak Mengadukan engkau Karena mengini bajumu Terahkanlah juga jubamu Bila engkau dipaksa Mengantarkan seseorang Berjalan sejauh satu mil Berjalanlah bersama dia Sejauh dua mil Berikanlah kepada orang apa yang dimintanya Dan jangan menolak orang yang meminjam sesuatu daripadamu Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Terpujilah Kristus Berjalanlah bersama Berjalanlah bersama Berjalanlah bersama Karena sikapnya itu Terkenakan sikap nabot yang tidak mau memberi Itu dibela dalam tanda penting oleh Allah Tapi pesan yang mau disampaikan bukan soal itu Mempertentangkan antara orang yang tidak mau memberi Dengan orang yang mau memberi Tapi yang mau sampaikan kepada kita Lewat bacaan pertama Yakni Lewat bacaan Injil Yakni Selalu mau memberi Bahkan memberi lebih dari yang diminta Dan bersikap sebaliknya Ketika kita meminta kepada orang lain Kita tidak menjadi orang yang suka menuntut Atau bahkan meraju Seperti nabot Karena permintaannya tidak dikabulkan Kenyam, meraju, menangis, dan seterusnya Justru kita lapang dada Menerima dan menghargai hak milik orang lain Menjadi orang satu sisi suka memberi Tapi di sisi lain tidak menuntut Untuk diperhatikan dan seterusnya Inilah antar lain yang mau sampaikan kepada kita Tentang memberi lebih kepada orang yang meminta Waktu saya mau mengurus Pembuatan SIM di Polres Ketika saya pergi Bahkan nombor pertama Ketika saat-saat saya tanya Pada satu ibu yang mau lewat Polwan, seorang Polwan Tanya tempat urus SIM Karena kalau di depan ruang Di halaman Polres itu Tidak ada tempat itu Tapi nanti di depannya Saya tanya dan ibu itu Tunduk di depan sana Tempat urus SIM Kalau saya nanti hampir di dalam Apakah langsung di depannya Tahu masih masuk di ruangan mana lagi Saya minta informasi lebih Karena ibu itu melihat Mungkin saya masih bingung Jadi pada tahun 90 Cuma saya hantar Bapak ke sana Dan diantar ke setunjuk ruangan Bagi saya ini satu sikap yang Memenuhi permintaan orang secara lebih Tidak hanya sekedar tunjuk Ada di sana Tetapi juga mengantar Sampai sana Supaya apa yang dimintakan Itu bisa terjawab Atau juga apa yang kita sering juga Buat di sini Ketika ada tamu-tamu datang Pertanya Tentang kenapa pastor atau frater Kita langsung bukan sekedar bilang Ada atau tidak ada Apalagi kalau tidak ada Kita langsung proaktif Menelpon Pastor atau frater yang Dibutukan Jadi kita turut membantu Mencari Baya ada jawaban pasti Kepada tamu kita Dan itu bagi saya hal yang baik Kita coba memberikan Yang lebih Atau bahkan kita mungkin Kalau memang disingkan Kalau kita memberikan Nomor telpon Dari orang yang Mau perlu dengan Pastor atau frater tersebut Sehingga Inilah contoh-contoh Bukan sekedar dalam bentuk barang Tapi juga dalam bentuk Perhatian kita kepada Sama kita Yang minta Bantuan kita Memberikan lebih Dari mereka harapkan Mari kita berdoa Supaya apa yang disampaikan Oleh Tuhan Yesus ini Boleh kita amalkan Dalam hidup kita Suka Mau memberi Dan tetapi juga Tidak mau menuntut Diperhatikan Semoga demikian Amin Tidak mau menuntut